Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ke pengertiannya terlebih dahulu Supaya tahu apa sih itu sumber daya alam Nah jadi sumber daya alam ini Semua kekayaan alam yang dapat dinikmati Itu disebut sumber daya alam Jadi yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari Entah itu untuk makan, untuk dipakai Pakaian maksudnya, untuk perumahan, untuk papan, untuk sandang, untuk pangan Nah jadi sumber daya alam telah disediakan oleh Tuhan yang Maha Esa Manusia tinggal merawat, melestarikan, mengembangkan Supaya generasi penerus dapat menikmatinya Jadi anak cucunya Gusti, Dava ini juga bisa nanti Masih menikmati sumber daya alam yang ada Jadi tidak habis Tapi sekarang kenyataannya masih banyak Manusia-manusia yang tidak sesuai aturan Artinya tidak bisa merawat dengan baik sumber daya alam yang ada Kan kita lihat ada kasus Penebangan pohon secara sembarangan Nah itu kan salah satu contoh Perilaku manusia yang tidak bisa merawat dan melestarikan Sumber daya alam yang ada Lalu seperti Apa Pembuangan sampah sembarangan Nah itu sama Akhirnya kan banjir Erosi Nah jadi itu Lalu kayak ini Perburuan hewan secara liar Nah itu juga salah satunya Sudah bisa lihat nak Di layarnya Gusti sama Dava Tabel sumber daya alamnya sudah ada Sudah ada Belum Mic-nya nak Kalau ada yang ditanyakan boleh mic-nya dinyalakan Kelihatan nggak nak Sudah layarnya Jangan Jangan Yalah Eh belum Setelah Sudah berapa Anda masuk Sudah Oke Gusti Gusti ngomong kan nak Boleh dinyalakan mic-nya Kenapa Halo Gusti Gue kada Ada dengar suara piano Halo Gusti Keseimbangan dan palestarian Sudah Itu judulnya aja Tidaklahnya Rory Sudah 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 Yang A Nah jadi Apa namanya Sumber daya alam Kita lihat disini ada tabelnya Ada di hutan Ada dari laut Ada dari sungai Ada dari tanah Nah kalau yang dari hutan itu kayak rotan Kayu Karet Bunga Daun-daunan Umbi-umbi yang hewan Ini Indonesia salah satu Hutan yang Luar biasa Apa Hutannya Di Explor ke luar negeri Lalu yang di laut itu ada ikan Tumput Tumput Maksudnya kerang Dan garam Lalu di sungai itu ada ikan lagi Batu Pasir PLTA PLTA ini maksudnya pematik listrik Tenaga air Lalu di Sumber daya tanahnya Logam Itu yang digali di dalam tanah kan Kayak logam-logam itu biasanya Lalu tumbuhan Humus Tanah liat Belerang Apses Grafit Kuasa Lalu ada mineral Logam dan mineral Bukan logam Nah yang termasuk mineral logam ini Seperti emas Serang Aluminium Besi Nikel Dan tembaga Lalu yang bukan logam Gipsum Intan Grafit Belerang Apses Kuasa Oke next Nah ini jenis-jenis Sumber daya alam Ini ada gambar Pelelangan Intan Ini Pelabuhan biasanya Jadi Itu rutin Biar Melayan Sama Pelabuhan Itu ada Tadi 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 Masih A Tadi Kita Tadi Tadi Sudah Ada Yang B Belum Belum Apa Sambil Ibu Jelaskan Sambil kita tunggu Slide-nya keluar Nah jadi dalam gambar yang ditampilkan nanti Ini Ada gambar pelalangan ikan Jadi Sama pelalangan ikan disana Apa namanya Meku mengerjakan Hasil laut yang telah di Hasilkan Hasil tangkapan Nah laut dan ketayaan isinya Itu termasuk juga sumber daya alam Nah jadi intinya disini sumber daya alam adalah Semua ketayaan Bisa benda mati Atau makhluk Yang berada di bumi Jadi bisa benda mati Benda mati Tadi Kayak barang-barang Nah kayak Itu kan barang mati Maksudnya benda mati Kayak Gap 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 Terima kasih. 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 di dalamnya kan kalau di lawan awli itu materi kelas 5 pak kita ada di slide keempat ini benar-benar selainnya sumber daya alam di sekitar kita ini ada beberapa yang pertama tadi yang di tanah jadi ini segala usaha sumber daya alamnya gunan, peternakan, perikanan nah itu kan ada di tanah lalu yang kedua ini kan yang terdapat di dalam tanah kita harus ada proses dulu ke dalam tanah untuk mengambil sumber daya alam tersebut seperti minyak bumi batu barca, besi, tembaga nikep, simah dan lain-lainnya itu kan di dalam tanah jadi perlu ada proses pengerukan tanah terlebih dahulu jadi prosesnya lebih panjang lalu yang ketiga lalu yang kedua tadi masih lah yang tambang tadi itu cuma daerah-daerah tertentu juga tidak semua daerah yang punya di dalam tanah terlebih dahulu di dalam ini lokasinya yang sesuai yang ada adebaranya dan lain-lain lalu yang ketiga kain alam yang ada di laut nah sungai ini ini wilayah peranjaraan ini misalnya nanti sumber daya alamnya kayak ikan udang mutiara rumput laut dan lain-lain si bayang lain lagi jadi itu ada bilayah keairan lulang keindahan alam ini misalnya putih danau lembah gunung air terjun hutan nah kalau ibu tanya disini pasti pernah berlibur ke tempat pariwisata itu tanya Gusti lo kemana tempat favoritnya pernah berlibur kemana Gusti kemana aja ke favoritnya kebenjar 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 kemana aja yang ada keindahan alamnya nih maksud ibu ada yang gunungnya kah ada pantainya kah di benjir beru benjir beru ada apa disana ada pantai kah atau apa kah ada gunung taman ada taman oke kalau soh kemana ke tempat wisata yang pernah halo Dafa Dafa mana Dafa pulang ke Kaltim Kaltim ada apa di Kaltim sana ada gunung gunungnya ingatlah namanya Pian gunung rambutan rambutan gunung salah oh iya kalau tadi ada aira ibu lihat aira kemana nak pernah tempat wisata kalau aira ini yang jadi favorit aira nih wisata kan salah satu pendaya alam juga nih keindahan alam aira pernah kemana kemalang di malang ada apa Pak Pak eh gunung kayak gini oke akhirnya kayak gini Najwa juga ada nih Najwa kemana Najwa pernah jol kalau jol 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 rindah sama rindah ada apa ada gunung ada gunung Najwa mana nih Najwa ada di suaranya ada beberapa tadi lah ada yang ke danau eh ke danau tadi ke gunung lah gunung yang banyak nah lalu kita lanjut berikutnya disini berdasarkan sifatnya kita dapat menggolongkan sumber daya alam menjadi dua nah jadi Anda sudah pindah sangat enak belum untuk ya 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 sumber daya alam yang dapat diperbaharui kalau ada oke nah berdasarkan sifatnya kita dapat menggolongkan sumber daya alam menjadi dua jadi ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui kita bahas satu-satu dulu disini yang pertama yang dapat diperbaharui artinya dapat diusahakan kembali nih keberadaannya artinya kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus nah SBA itu tersedia kembali karena siklus alam maupun karena perkembang biakan nah ini seperti tanah hutan hewan air udara ini yang dapat diperbaharui kita bahas satu-satu yang pertama ada tanah disini nah jadi tanah ini adalah tempat kita semua berjak semua kita tinggal kita dan makhluk hidup yang lain tinggal di atas tanah jadi tidak kita saja juga hewan maupun tumbuhan ada banyak sekali jenis tanah jadi jenis-jenis tanah itu antara lain yang pertama disini ada tanah vulkanik namanya nah jadi tanah vulkanik ini berasal dari endapan abu letusan gunung berapi nah jadi sebenarnya selain dampak netif dari gunung berapi tanah yang di daerah letusan itu makanya daerahnya nanti subur itu positif dari letusan gunung berapi jadi ketika meletus gunung berapi mengeluarkan abu dan lava abu yang dikeluarkan berikampur dengan tanah inilah disebut tenal vulkanik ini sangat subur dan itu sangat baik untuk tercocok tanam nah jadi kita akan menemukan tanah vulkanik ini di leteng-leteng gunung berapi yang kedua disini ada tanah humus atau bunga tanah jadi daun-daunan jatuh ke tanah itu kan dari pohon jatuh ke tanah lalu membusuk akhirnya daun-daunnya layu nah setelah membusuk daunan itu akan bercampur dengan tanah bercampuran dengan tanah campuran inilah yang disebut dengan tanah humus jadi tanahnya berkampur dengan tumbuhan tumbuhan yang sudah membusuk nah tanah humus disebut juga tanah organik tanah humus sangat subur dan baik untuk bercocok tanah disini kita dapat menemukan tanah humus di hutan-hutan yang masih lebat karena kan supply daunnya banyak disana next nah jadi ada yang ketiga disini namanya tanah gambut jadi tanah gambut ini terbaru dari tumbuhan-tumbuhan rawa itu cirinya jadi di daerah apa apa ini papa eh kalau ada takun kalau ada takun sambil nah tumbuhan-tumbuhan itu membusuk dan tertimbun selama bertahun-tahun jadi di daerah rawa anaklah ciri tanah gambut ini lunak dan basah tapi nah ada kurangannya kenapa tanah gambut ini kurang baik untuk pertanian karena tidak subur beda dengan tanah humus tadi sama tanah vulkan nah jadi tanah gambut dapat ini kalau daerahnya ada rumah kera ada di Kalimantan nah termasuk kita kan di Kalimantan dan Papua lalu yang keempat disini ada tanah aluvial atau endapan jadi tanah aluvial ini tanah yang berasal dari endapan lumpur yang dibawa oleh air sungai jadi lumpur dari lumpur ini tanah ini memiliki warna kelabu kayak abu-abu dan subur nah umumnya tanah endapan ini ditemukan di wilayah bataran rendah bataran rendah lalu yang kelima ada tanah tapur nah ini adalah tanah tapur ini tanahnya berasal dari pelapukan batuan batuan kapur pelapukan batuan kapur nah jadi dari batuan nih asal mulanya tanah ini tidak subur jadi ini sama kayak tanah gambut nah kayak tidak subur namun masih ada beberapa tumbuhan yang dapat tumbuh di tanah jenis ini tapi yang tumbuh juga ini tumbuhan tertentu saja tidak semuanya bisa seperti pohon jati ini bisa di tanah kapur nah tanah kapur banyak ditemukan di daerah belora kegunaan kendeng dan kegunaan seribu Yogyakarta lalu yang ke-6 disini ada tanah pasir tanah pasir ini tanah yang berasal dari batuan dan pasir yang melapuk jadi ini 11-12 agak mirip sama tanah kapur jadi dari batuan yang melapuk tapi ini ada tambahannya pasir dari batuan dan pasir yang melapuk nah tanah ini bersifat porus atau mudah dilalui air dan miskin unsur hara sehingga tidak subur jadi ini tidak subur tanah pasir banyak ditemukan ini kalau daerahnya daerah pantai kayak pantai Brangkusomo Yogyakarta ada hutan ada hutan ini kan tanah nah sekarang hutan ini artinya yang masih diusahakan kembali keberlangsungannya yang dapat diperbaharui nah salah satu kiri hutan ini banyak pepohonan dan banyak binatang yang berkeliaran tapi kenyataannya sekarang masih banyak ditemukan kasus-kasus dimana hutan digundul artinya disebang secara liar tidak bertanggung jawab akhirnya nanti apa namanya kabut nah itu pernah kan kita tahun berapa kemarin itu yang kabut akhirnya kan manusianya bernapas banyak hal-hal negatif yang ditimbulkannya nah hutan sangat berguna bagi manusia bergunaan hutan penahan erosi yang pertama menyimpan air jadi air-air yang dilaluinya yang air yang air hujan walaupun itu nah ini mudah diserap oleh tumbuhannya yang ada di hutan ini jadi bisa meminimalisir terjadinya banjir kegunaan hutan yang lainnya lagi menyediakan kayu untuk bahan-bahan bangunan itu kan batang pohon digunakan untuk mebel biasanya usaha mebel kayak meja kursi nah itu dari batang pohon oh kayak kertas buku pian nah itu dari batang pohon juga sebenarnya dan sebagai paru-paru lingkungan nah jadi kalau yang di daerah banyak tumbuhan yang masih banyak tanaman hijau yang gundul itu persidukannya akan berbeda lanjut nah jadi hutan ini merupakan daya alam yang dapat susah dan musnah jika tidak disertikan tadi yang kayak status ibu sebutkan sebelumnya penyebabnya tadi yang pertama penebangan hutan secara liar lalu pembakaran hutan terjadi pada musim kemarau lalu pembakaran hutan untuk membuat ladang nah jika hutan lahan bekas hutan akan gundul akibatnya apa banjir tadi itu udah pun akan menjadi panas nah oleh kebetulan itu hutan yang ada harus dilasarikan jadi kalau menebang pohon itu ditanam kembali bibit-bibit yang baru jadi hutannya masih asli nanti kita akan nah kita yang ini juga salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui nah ada hewan yang atau binatang liar ini seperti gajah harimah buaya rusak beruang kanjah dan juga hewan peliharaan nah ini seperti sapi kambing ayam itu dan terbaru hewan termasuk yang dapat diterbarui binatang liar bisa berkembang biak sendiri ada juga hewan-hewan langka yang sengaja ditangkarkan kalau ibu tanya ada yang tahu hewan-hewan langka seperti apa yang sekarang nih hampir punah harimah sumatera iya gajah apalagi yang hampir punah nih buaya buaya apa lagi itu yang jirepah jirepah oke ada lagi yang paling yang paling nih singok apa singa singa ada lagi nak ada kok kok ruang komodo nah oh iya aduh itu itu hewan yang keberadanya sekarang hampir punah jadi bagaimana cara kita untuk bisa memelihara dan merawatnya dengan baik nah kemudian ada juga hewan-hewan langka yang sengaja ditangkarkan ya tadi kemudian hewan ternak sengaja dibudidayakan kalau hewan ternak ini kan yang bisa diambil manfaatnya seperti ayam sapi itu kan bisa diambil telurnya hewan-hewan hewan-hewan lalu lalu ada air nah jadi semua malu hidup merukan air begitu juga kita manusia jadi tidak kita sepenuhkan tumbuhan hewan itu juga sama-sama merukan air untuk keberlangsungan hidupnya kalau manusia air digunakan kalau manusia dapat mengalami air bersih dari umur air air dari pump pump itu maksudnya air tapi kita lihat masih ada kasus-kasus dimana air air bersih berapa kilometer untuk dapat menemukan air bersih jadi kita harus cukup karena di daerah kita keperluan air bersihnya aman selain untuk terlaluan sehari-hari masih banyak kegunaan air seperti irigasi pengetahuan mengahir saw memelihara ikan sarana transportasi pembangkit listrik pembangkit listrik tenaga air ini yang disebut biasanya dengan PLTA jadi air disini termasuk sumber daya yang dapat diperbahagia airnya maksudnya perputaran air atau daur air dimana sebenarnya jumlahnya jadi nanti ada evaporasi evaporasi itu nah lalu ada transpirasi ini juga penguapan air tapi di daerah dimaksudnya di bagian tumbuhan jadi ada evaporasi ada transpirasi nah ini airnya menguap ke atas lalu membentuk awan dengan istilah ini kondensasi nah lalu awannya ini lama-kelamaan tidak sanggup lagi menampung air jadi akhirnya jatuh ke bumi airnya dalam bentuk hujan ini istilahnya precipitasi lalu mengalir lagi ke tanah nah ini diserap lagi oleh tanah yang disebut dengan infiltrasi kita lanjutkan nah tadi kan kita bahas sumber daya alam yang dapat diperbaharui sekarang yang tidak dapat diperbaharui artinya sumber daya dapat habis nah jadi berlangsungannya keberadaannya ini harus kita jaga semaksimal mungkin contoh sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ini seperti bahan tambang nah jika bahan tambang yang tersedia habis kita tidak bisa memproduksinya lagi nah kita lihat disini bahan tambang dibagi dalam tiga kelompok yang pertama bahan tambang mineral logam ini bahan tambang yang berujuk biji contohnya ini asbest sama marmer naklah ini yang ketiga ini bahan tambang sumber tenaga atau energi ini minyak tanah dan gas adalah contoh bahan tambang sumber energi nah minyak bumi gas alam berubah ini termasuk yang paling banyak digunakan kita sehari-hari lalu minyak bumi harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan nah ada bermacam-macam produk pengolahan minyak bumi misalnya minyak tanah solar plum master bensin benfo asfal nah itu contoh-contoh produk masing-masing produk ini mempunyai kegugunan yang berbeda nah pengusahaan minyak bumi di Indonesia ini dikuasai oleh Pertamina jadi Pertamina ini perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi nasional lalu berusaha alam biasanya terdapat bersama minyak bumi nah gas alam ini digunakan sebagai bahan pembuat pupuk selain itu gas alam juga digunakan untuk bahan kompor gas nah itu kan perlunya kita setiap hari sulit kan kalau gak bisa masak nih nah karena ini untuk kompor gas bahan bakar sebagai bahan bakar lalu batu bara ini dimanfaatkan untuk juga bahan bakar seperti kereta api kapal laut dan pemantri listrik itu menggunakan batu bara sebagai bahan bakar nah selain itu batu bara juga digunakan untuk membuat sutra tiruan korek tiruan korek tiruan bensin tiruan sabun bantar lalu tadi kan ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui lalu bagaimana sih upaya kita sebagai makhluk di dunia ini untuk jaga mengupayakan teseimbangan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan nah disini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ada empat disini yang pertama memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien halnya air panah dan udara jadi walaupun dapat diperbaharui seperti air itu tetap kita harus bisa menggunakannya secara bijak jadi kalau airnya tidak digunakan jangan dibuka kerannya nah itu kan airnya terbuang sia-sia lalu contoh lainnya kita bisa memaksimalkan penggunaan air misalnya kayak air bekas cucian beras nah itu bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman nah jadi tidak terbuang dengan sia-sia airnya jadi dapat dimanfaatkan lalu yang kedua menggunakan bahan pengganti misalnya hasil metalurgi atau campuran misalnya alternatif bahan alternatif kan ada bahan bakar tadi yang bahan bakar itu kan dari bahan tambang kebanyakan nah bahan tambang itu sumber daya alam yang dapat diperbarui jadi cara kita supaya bisa menjaga keseimbangannya dengan mengganti bahan bakar tadi yang dapat diperbarui misalnya kayak biogas nah itu kan di alam kita mengganti bahan bakar ini memaksimalkan mengembangkan metode menambang dan memproses yang efisien serta tebang atau recycling jadi kenebangan hutan dengan bertanggung jawab artinya setelah menebang hutan itu tebang pilih juga dipilih kira-kira yang mana sih pohonnya yang siap untuk di tebang sudah usianya jadi jangan sembarangan ngambil pohonnya yang masih muda misalnya diambil lalu habis menebang tadi kita nama lagi bibit-bibit yang yang mana yang 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 nomor empat oke nah lalu yang keempat upayanya melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam nah ya jangan merusak tadi jangan merusak alam pokoknya tadi ketinggalan ibu jelaskan yang pendaur ulangan atau recycling ini maksudnya misalnya kayak sampah-sampah plastik nah itu kan bisa dimanfaatkan untuk apa namanya untuk barang-barang yang lebih bermanfaat misalnya dibuat keranjang atau kerajinan tangan misalnya atau hiasan-hiasan nah itu bisa jadi kan akhirnya mengurangi sampah nih atau kayak sumber daya alam yang lain kayak cenggondok nah itu bisa dibuat keraginan-keraginan keranjang juga nah lalu disini keseimbangan dan pelestarian lingkungan yang pertama melakukan reboisasi nah mungkin sering menengah kebepianan istilah reboisasi penanaman kembali jadi kerusahaan hutan di Indonesia sudah sangat parah bahkan beberapa tahun kebelakang kita kalah kabut yang lama masih sering terjadi nah perlu kesadaran dari masyarakat untuk melakukan penanaman kembali hutan yang gundul jadi harus bertanggung jawab tadi hal tersebut dapat dilakukan dengan menggalakan menggalakan program One Man One Tree jadi satu orang ini menang satu pohon nah kalau di halaman rumahnya Gusti ada punya pohon lanak apa ada pohon lanak di halaman rumah ada ada nah sebetulnya di setiap rumah itu setidaknya minima ada satu pohon lanak lah kalau gak ada pohon boleh ditanam tanaman yang lain bunga misalnya apapun itu DRF gelnya masih ada lalu gimana Bu misalnya lahannya terbatas nah kan bisa pakai pot-pot atau tanaman-tanaman gantung nah itu bisa lalu yang kedua caranya menjaga kelestarian hutan nah jadi masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dengan program penanaman sejuta pohon nah lalu tidak mengembangkan secara semestinya serta dalam pengalusan elegan login tidak membuka lahan baru dan bakar hutan serta menjaga kegiatan celah hutan nah celah hutan atau celah hutan ini sudah dilakukan sejak lama oleh investor asing nah ini masih banyak kasus jadi masyarakat perlu memahami hal tersebut agar tidak terjadi lagi eksploitasi hutan oleh pihak asing lalu yang ketiga melindungi satwa langkah nah tadi sudah kita bahas di awal pelajaran kan ada beberapa satwa yang sudah hampir punah nih peradaannya kayak harimau sumar terada di kayak gejah badak berkila satu kuda bel dan berawasi nah jadi masyarakat harus kita dalam melindungi satwa langkah dengan cara menjaga keseluruhan habitat alaminya yakni hutan lindung tidak melakukan yang masih perburuan hutan serta tidak melakukan dan melaporkan kegiatan jual beli sebagai spesies hutan langkah yang keempat disini bijak dalam bercocok tanam jadi dalam kegiatan bercocok tanam masyarakat harus menerapkan sistem yang memperhatikan faktor ekologi kayak lingkungan jadi pengantian tanaman sebisa mungkin menggunakan metode biological control itu manfaatkan musuh alami dari hama tersebut jadi kalau kayak pakai peskisida itu jangan juga terlalu banyak kalau suatu hari jadi itu bisa apa namanya membahayakan perumbuhan juga kalau berlebihan dipakai tangan saja secara saya jika dematikan video ekosistem potasi tanaman agar ekosistem di daerah mahan persawahan tetap terjaga kepinginan nah jika ekosistem tidak seimbang maka akan menyebabkan gagal panen dan merugikan masyarakat sendiri mungkin tidak sebanyak produksi yang sebelumnya karena kebanyakan tadi pesisida itu yang kelima di sini mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri jadi kita juga terus mendukung petanian-petanian dalam negeri dengan menjadi produk lokal nah jadi dalam mengkonsumsi peternakan dan petanian lokal atau dari dalam negeri maka akan mengurangi impor daging dan buah-buahan dan buah telur hama yang belum ada di Indonesia tapi masih banyak kita lah mengimpor barang maksudnya membeli barang dari luar negeri kayak beras berapa itu masih ada yang mengimpor lalu kayak daging itu masih ada juga turut aktif dalam menggalakkan program cinta produk Indonesia tersebut lalu yang ke-6 terakhir di sini melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau istilahnya anda yang ke-6 nomor 6 salah satu contoh kegiatan pembangunan yang bersifat wajib amdal yakni perhatikan konsekuensi kemungkinan perusahaan lingkungan lebih lanjut melakukan pembangunan jalan yang membelah hutan nah jadi tidak berapa tadi contoh dari sikap kita bagaimana cara menjaga keimbangan dan perusahaan yang berjalan oke sampai sini ada yang ditanyakan dulu silahkan yang kurang jelas nanti yang mana Gusti Dava Aira Najwa Gusta kita tanyakan yang kurang jelas boleh tanyakan ke ibu silahkan Gusti Eva Kedek 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 oke kalau tidak ada kita tanya jawab aja nak lah Obat Gua Gusti Gusti halo Gusti nah jadi Gusti ditanya contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui tadi apa aja dapat diusahakan kembali keberlangsungannya sebutkan apa aja tadi nak satu aja dua pak dapat diperbaharui tadi air iya benar air Dava boleh tambahkan lagi Dava selain air selain air tadi apa yang dapat terbaharui halo Dava hai halo apa nak selain air tadi apa lagi mana Davanya nih tembuhan iya tembuhan lalu air apa lagi air selain tembuhan apalagi nak tanah ikan nah iya benar tanah bisa apalagi nak minyak bumi nah itu yang tidak dapat diperbaharui nak lah nah itu benar cuma itu yang tidak dapat diperbaharui kalau masuk falsifikasi yang tidak dapat diperbaharui benar minyak bumi tapi yang dapat diperbaharui pulang tadi ada benar ada air ada hujan ada hutan ada tanah ada hujan nah ada udara itu yang dapat diperbaharui nah sekarang tidak dapat diperbaharui kebalikannya bisa tadi apa nak yang pian sebutkan tadi apa minyak bumi nah iya itu baru benar minyak bumi itu yang tidak dapat diperbaharui lalu Najwa ada Najwa apalagi nak selain minyak bumi timah iya timah apa lagi air selain timah selain minyak bumi betubara betubara iya benar gusti apalagi gusti yang tidak dapat diperbaharui betu betu apa tadi betubara sudah nak ya khim ayo apalagi oh oh mas mas tempat 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 lain oke selain dari alam tapi akhirnya nanti komporges pakai bakarnya yang dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tadi kan jadi sudah bisa nak membedakan yang mana yang dapat diperbaharui yang mana yang tidak dapat diperbaharui ada lagi yang ditanyakan kita menit lagi nak menantai tidak 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 usahanya tadi ingatlah usaha menjaga kelestarian alam tadi apa aja gusti cara kita menjaga alam supaya alamnya seimbang tadi dan lestari apa tadi caranya menanam pohonan ya benar bisa menanam pohon tadi kan kalau menembang pohon di hutan ditanam lagi menanam pembeli hutan yang telah kundul lalu Dafa apa lagi selain menanam pohon merupakan keseimbangan dari pelestarian sumber daya alam tadi upayanya kita membeli kosongnya deh semoga kita menggunakan sumber daya alam dengan bidang terlebih-lebihan bisa menggunakan atau manfaatkan sumber daya alam dengan bijak dengan efisien jangan di apa namanya dihambur-hamburkan secara bijak lalu Aira apa lagi nak tidak buang tanpa sebarangan ya bisa tidak buang sampah sebarangan akhirnya kan tidak ada banjir tidak ada tanah monster nah alamnya kan alam lalu Lisa apa nak Lisa apa lagi nak jangan membual sampah di sungai kurang lebih sama sama airnya tadi nak lah tidak buang sampah di sungai aja Lisa nah tapi lebih spesifik ini di sungai oke kalau Najwa apa Najwa dipilih kalau Najwa kalau lagi nak usaha kita supaya alam ini tetap seimbang dan lastari kalau Najwa dipilih pilih saat menubang iya tebang pilih tanam nak lah nah benar jadi pohonnya tidak sembarangan yang dikembang jadi harus dipilih yang umurnya sudah cukup jadi artinya keberlangsungan tumbuhan dapat di baik tadi 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 ada istilah PLTA tadi pembangkit listrik apa tenaga air iya iya pastikan listrik tenaga air ada juga istilah nanti PLTU kalau itu listrik tenaga uang nah tanah tadilah ibu ulang tanah tadi ada beberapa tanah yang di apa namanya yang ada di sekitar letusan gunung berapi tadi apa nama tanahnya ada yang ingat lah tanah apa yuk tanah vulkanik jadi ini tanah ini di daerah letusan gunung berapi kalau tanah nama tanah yang diakibatkan dari daun-daunan yang jatuh ke tanah bercampur dengan tanah dan daun-daunan busuk bercampur dengan tanah tadi kita makan tanah apa itu ini juga tanah yang subur siapa yang ingat tanahnya bercampur dengan daun yang sudah membusuk ini jenis tanah 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 humus nah bujur tanah humus benar busuk kata air air lalu ada tanah yang tidak subur tadi yang tidak subur nah itu kurang baik untuk pertanian karena tidak subur lalu kayak tanah endapan tadi yang dari lembur itu namanya alufia lalu ada tanah lapur yang berasal dari pelapukan batuan kapur dan ada tanah pasir tadi yang berasal dari batuan dan pasir yang melapuk ada lagi yang ditanyakan boleh sebelum kita kiri pelajaran hari ini silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kalau gak ada ibu akhiri dulu pelajaran hari ini semoga dapat memahaminya dengan baik dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati